Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Teten Mas Duki didampingi Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki meresmikan beroperasinya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan di Gampong Mon Iken, Kecamatan Lu'unga pada Minggu 14 Mei 2023. Teten Mas Duki menjelaskan, jika seluruh gampong nelayan memiliki SPBUN, maka biaya operasional para nelayan bisa ditekan. Dengan demikian, pendapatan nelayan akan semakin meningkat. Pendirian SPBUN hanya membutuhkan dana sebesar 250 juta rupiah. Jika setiap gampong nelayan memiliki SPBUN, maka akan semakin memudahkan para nelayan mendapatkan BBM dengan harga murah, sehingga bisa memberi nilai tambah bagi para nelayan, kata Teten. Oleh karena itu, Kemenkop UKM mendorong kerjasama para nelayan dengan SPBUMini. Kita sudah menjalin kerjasama dengan Himbara untuk pendirian SPBUMini bagi nelayan, yang bisa diajukan oleh kooperasi-kooperasi nelayan Ujar Teten. Sebelumnya, dalam arahannya pada Rakernas Komite Nelayan Tradisional Indonesia, Menkop UKM juga menjelaskan, saat ini semua negara sedang fokus mengembangkan komoditi lokal untuk dipasarkan secara global. Menkop memberi contoh sukses Norwegia dalam hal budidaya ikan. Dalam konteks Aceh, kita sudah punya nilam dan kopi gayo yang sudah menjadi produk yang dikenal dunia. Aceh selain memiliki potensi budaya ikan tangkap, juga memiliki budidaya rumput laut. Namun saat ini, kita masih fokus pada ekspor rumput laut kering, imbu Teten Mas Duki. Sementara itu, menanggapi keluhan nelayan terkait sejumlah koala yang tidak bisa dilalui bud, dan kapal nelayan karena terjadi pendangkalan. Penjabat Gubernur Aceh mengungkapkan saat ini pemerintah Aceh sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengatasi pendangkalan koala-koala di seluruh Aceh.